Tuhan engkau lah perlindungan kubu pertahanan kami di dalam kepaksa yang mu Tuhan kami percaya malah petaka takkan menimpa hidup kami tempat perlindungan ku kubu pertahanan ku kepak sayapmu yang melingkupi ku engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan membentengiku karena namamu tak akan ku takut tak akan ku bimbang kedasyatan malah takkan menimpa ku inilah hatiku melekat padamu kau yang sertaiku dan melindungiku tempat perlindungan ku kubu pertahanan ku kepak sayapmu yang melingkupi ku engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan membentengiku amin 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 Terima kasih telah menonton 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 Aku percaya Kuasa Yesus tidak pernah berubah Tetap sama selama-lamanya Dia siap Dan mampu untuk menolong Setiap kita Apapun keadaan kita Apapun situasi kita Mungkin kita perlu hari ini Sedang mengalami satu perubahan Perubahan dalam hal perekonomian Tiba-tiba Di dalam kita lebih besar di dalam kita lebih besar dari semua roh Tetap peduli dan menolong Akan setiap keadaan Akan setiap keadaanmu Akan setiap keadaanmu apamu Manusia kadang-kadang tidak bisa memahami Manusia mungkin lebih banyak menghakimi Manusia mungkin lebih banyak memberikan penilaian-penilaian yang mungkin tidak pas dengan apa yang sedang kita rasakan Tapi sekali lagi Saya yakin Tuhan Yesus Mengerti Peduli akan segala keadaanmu Dan setiap situasimu Oleh karena tidak ada tempat yang lebih baik Untuk setelah hari-hari ini Setelah khusus bersama dengan seluruh keluarga Untuk Masuk dalam hadirat Tuhan Masuk dalam hati Tuhan Masuk dalam ganda Tuhan Baca firman Tuhan Menyembah Tuhan Andalkan Tuhan Ada banyak orang di luar sana bilang Kusti boten sare Tuhan tidak pernah tidur Penjaga Israel Penjaga orang percaya Tidak pernah terlalas Dia mengerti keadaanmu Mari Biasakanlah datang kepada Tuhan Curahkan isi hatimu Berikanlah Tempat yang terbaik untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita Dan saya percaya Kuasa yang tidak pernah berubah itu Akan terus bekerja dalam hidup kita Baik Dalam hal apa Yang kedua Bahwa Yesus tetap sama Dalam hal janjinya Firmanya Tidak pernah berubah Firman Tuhan bilang Satu iota pun Tidak akan pernah gugur Sebelum firman Tuhan ini Dikenapkan Langit dan bumi akan berlalu Tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya Jadi saudara Yesus tetap sama Dulu sekarang dan selamanya Oleh karena firman yang terjamin Buat setiap kita Yang tidak akan pernah berubah Yang akan menjadi landasan dan kekuatan kita Untuk terus melangkah Dan mengandalkan Tuhan lebih lagi Firmanya Pasti Dikenapi Karena Dua Korintus 1 Ayat 20 Dua Korintus 1 Ayat 20 Mengatakan Kristus adalah Ya Bagi semua Janji Tuhan Kristus adalah Ya Bagi semua Janji Tuhan Baik-baik Mari Saudara selalu ingat Hanya Yesus Kristus Yang menjadi jaminan Buat setiap jawaban-jawaban Doa Bahkan setiap janji Tuhan Yang akan dikerjakan dalam hidup kita Firmanya Bisa diandalkan Firmanya bisa dijamin Saudara Oleh karena itu mari Terus baca Alkitab Terus Perkatakan firman Tuhan Terus hidupi firman Tuhan Dan saya percaya Semua firman Tuhan Yang kita bisa baca Yang kita bisa pahami Yang kita bisa hidupi Itu akan menjadi bagian Yang Sungguh nyata Terjadi Atas hidup kita Dan janji firman Tuhan Selalu mengatakan Jangan Takut Jangan Gelisah hatimu Karena Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Tuhan punya Rancangan-rancangan Yang baik Buat kita Tuhan Punya Pekerjaan-pekerjaan Yang besar bagi kita Mari terus Berdiri Di atas Kebenaran firman Tuhan Sehingga kita menjadi Orang-orang yang Bisa Menunjukkan Mendemonstrasikan Kuasa Firman itu Sungguh ada Dalam setiap kehidupan kita Mari kita akan berdoa Dan Mari saudara bisa mengikuti doa saya Bersama-sama Tuhan Yesus Aku percaya Kami percaya Sebagai keluarga Kami berdiri di hadapanmu Dan kami berseru Menyerukan nama Tuhan kami Yaitu Yesus Kristus Yang tidak pernah berubah Dulu sekarang sampai selamanya Kuasamu tetap sama Bagi kami semua Dan Kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Menjagai kami Melindungi kami Bukan secara khusus Dalam situasi yang Saat ini ada Kami percaya Kau tidak sekali-kali meninggalkan kami Engkau peduli Engkau mengerti Bahkan engkau mau Melakukan segala perkara yang ajaib Kami terima keajaibanmu Kami terima semua pekerjaan kuasamu Atas hidup kami Dan seluruh keluarga kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin